Hai adong banyak-banyakin dong SSR nya Oke satu lagi aduh enggak lagi tapi bisa sih bisa di dalam itu bisa diubah nanti kita lihat dulu ya Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dwight Zero dan depan kalian disini sudah ada untuk ini nih balik lagi ya untuk Japan 97 dan disini featuring ada tiga pemain baru yaitu ada Sorry Maci ada Sano dan juga ada Kishida Oke jadi ini kita akan mencoba untuk gacha disini dan disini ini kita lihat ya untuk kita review dulu sebentar untuk Japan International team yang 97 lagi nih yang partiga ya Oke ini ada Sano dia si Sano ini dia bisa dihaa semua ini ya Oh ya ini bisa dihaa semua jadi ya ini ada Sano sendiri dia skill type gimana disini untuk skill type Japanese player untuk tim skillnya itu nambah 17% Wah gila sih tinggi banget ya 17% kalau sudah Oke dan disini untuk attack-nya dia 21.000 defense-nya 12.000 dan fisikalnya 18.000 ya bisa jadi forward maupun juga attacking midfielder tapi disini dia untuk skill-skillnya malah ya kayak akrobatic pass mouse dribble gitu ini tipe-tipe attacking midfielder sih tapi disini untuk tendangannya dia punya direct akrobat voli dimana disini kalau misalkan dia centering kick itu nanti akan selalu lowball jadi bisa pakai ini nih jadi misalkan dia kita di dalam kotak menati dia umpan ke dirinya sendiri jadi akan direct akrobat voli-nya bisa digunakan Oke ini untuk hadir ability skill-nya bisa rain pudel resistant recover kalau misalkan ada stun 50% ya dribble rank enhance Oh jadi lumayan sini iya bagus sih ya jadi striker juga bisa nanti kirim bolanya ke sendiri-sendiri ya dan juga ada skill block cancel ini cancelnya up to 2 special skill block Oke against the player dan juga ini special skill force-nya untuk yang low space low-flying special skill force-nya itu nambah 5% Oke jadi sini juga ada Kazuki Sorimachi Wah ini salah satu penghangat bangku cadangannya Jepang ya ini dia merupakan striker disini dia tipenya toughness bisa diha juga untuk tim skillnya ketika ada delapan atau lebih toughness type Japanese player itu nambah 15% nanti untuk statnya lalu disini dia super sub nah ya bener ya penghangat bangku cadangan tuh pasti selalu super sub ya dan disini dia punya shadow shot lalu ada juga venting dribble dan juga strong pass dimana untuk keteknya 19.000 defense 14.000 dan fisikalnya 16.000 dia bisa Snow atau ya ini Snow Snow cover resistant stat handicap resistant lalu ada skill block cancel dan juga combination ketika ada nita di dalam tim kalian itu dia nambah 5% jadi bingung ini saya kayaknya masa ganti juga diganti kalau misalkan pun dapat ya Oke lalu yang disini ini yang saya pengen ini ada sih kishida dimana sih kishidanya ini dia agil itu type Japanese player-nya nambah 15-17% dia merupakan tipe agil itu hanya bisa menjadi defender untuk ini main special skillnya Determine Determine Interception Shark tackle dan juga Shark dribble mana bloknya ini ya nggak ada dia ya tapi disini dia punya auto intercept enhance ini jadi ya bisa dijadikan wingback sih Oke jadi dia chancenya untuk apa namanya untuk pasif skillnya ini aktif 70% sedangkan disini untuk skillnya sendiri di attacknya 13 untuk statnya maksudnya ya atknya 13.000 defense-nya 22.000 dan fisikalnya di atknya 17.000 bisa bumping ground resistance shot killer yang low-playing maupun juga high-playing dan start down ketika matchup dengan toughness type player jadi makin gila ya dan sini ada juga ada sawada juga dan ini yang saya pengen adalah Ken Wakashimasu waduh ini bisa juga nih atau si Genzo ya Oke dari sini kita lihat untuk ini probability probability nya disini karena akan ada ini nih akan karena ada pemain-pemain 97 yang lainnya ya pastinya ya dan disini dia sampai 8 step Oke jadi langsung aja ini kita akan coba untuk buka dan ini sebenarnya saya buka ini karena nanti di Dreamfest nanti saya nggak akan buka ya mohon maaf sekali karena ini saya sambil curhat sedikit ya ini karena disini saya agak sibuk ya jadi nanti buat si Dreamfest itu Dreamfest nya kan nanti bakal keluar si siapa namanya si Victorino sama si Pascal ya tapi saya nggak akan bikin gacha dulu mohon maaf nih saya mengincar yang pemain Jepang meskipun sebenarnya pemain Jepang ini sudah terlalu banyak banget jadi ya udahlah nggak papa ini saya incar aja dulu yang ada siapa tahu bisa dapet keeper nih ya di 97 ya Aduh yuk nih dan juga disini nanti mungkin di bulan awal-awal bulan November nanti saya nggak akan buat video dulu jadi buat Sensei awakening ini atau mungkin video-video lain atau kayak COD atau apalah gitu ya itu nggak akan saya record dulu karena ya saya masih sibuk ini mau ujian akhir ya doakan saya waduh buat kalian semua yang menonton ya oke biar saya bisa lulus Oke Oke jadi disini kita akan mencoba untuk gacha dan disini untuk 10 pemain pertama ini untuk atau yang step yang pertama ini adalah gratis disini Oh sudah saya buka tadi ya padahal saya kira saya belum buka yang gacha yang Thailand tadi ya Oke langsung aja kita akan buka disini untuk step pertama ini saya punya 188 jadi mungkin kurang lebih sekitar berapa ya berapa step ya empat kali ya 4 step aja dulu kali ya Oke langsung aja kita akan buka disini untuk yang nol dreamball nya bismillahirrahmanirrahim yuk nah ini di tim di klub saya ini pada step satunya pada wangi-wangi ya dapet Takeshi loh saya juga mau dapet Takeshi lumayan bisa apa namanya bisa nambahin statnya ya Oke ada tiga disitu hmm nggak terlalu kuat tapi kita akan lihat kita akan dapat siapa Oke ada flernya meskipun kecil wujud dapat dapat SSR dong satu ganti oke dapat satu SSR ya lumayan nih bisa nih bisa dapat pemain baru nih ya Oke kita lihat disini bismillahirrahmanirrahim yuk kenwa kasih masuk waduh aduh cisew lagi ya Allah cisew ini lama banget sudah ini bisa di hakan ya tapi ya sudah ini nggak akan saya jual deh atau di di apa namanya di nggak akan di ya kan bisa dijual kan ya kalau bisa kalau dulu tuh ya aduh cisew ini sudah ini ya nggak apa-apa lah ayo mungkin kita akan coba lagi habis ini untuk 30 dreamball yuk bismillahirrahmanirrahim sampai 4 step aja ya habis itu mungkin kalau misalkan ada nanti kelebihannya lagi bisa nyampe 6 step ya akan saya usahakan ya tapi disini sepertinya tidak dapatnya untuk putaran keduanya oke oke waduh manakatsu full tim hmm yuk aduh R nya banyak banget nih waduh parah sih oke step 2 kita gagal dapat yuk yuk Aduh aduh full terus padahal ini udah di expand belum sama aja tapi ya kepenuhan terus pemain saya hmm jadi ini untuk yang step tiga nya udah 50 ya yang tadi kan 30 ya ya sekarang nih dia menghabiskan 50 dengan kesempatan untuk 50% untuk mendapatkan satu SSR ayo Bismillahirrahmanirrahim langsung aja kita akan buka di sini jadi ya kurang lebih masih ada ya sekitar 50 dreamball ya nanti ya saya sisakan ya ayo 50% SSR masa nggak dapat sih ayo flare oh dapat sih ini harusnya ada flare nya ada 5 gini kok masa nggak dapat SSR nya yuk Bismillah nah oke dapat ini ya wuh yuk yuk oke dua dua ayo dong dua dua Bismillah dua dua satu lagi ala Roberto aduh aduh kok firasapnya tidak enak ini tapi kita lihat nih masih belum tentu ini Roberto bisa Allah hai aduh Misaki lagi yang dapat ya coba yang lain kah apakah Subasa yang biru juga nggak apa-apa sih nah Misaki lagi ini kan saya udah punya ya dupe lagi astagami atau misu nah jangan misu gini hmm nah ini pasnya ini bisa sih tapi dicolok ya iya nih lumayan nih jadi 10 kan ya wah oke oke saya emang nggak pakai Misaki ini sih sebenernya ya udah lah nggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim yang terakhir ini untuk gacha di video kali ini yang mungkin kalau misalkan nanti saya bisa dapatin 100 ya mungkin nanti sampai di step 6 nya kali ya karena saya nggak akan buka Dreamfest juga mungkin saya akan ya farming-farming dulu setelah itu baru saya akan gacha oke langsung saja disini untuk pool yang terakhir Bismillah semoga bisa dapat Ken Wakashimasu ataupun juga si Genzo itu oke lima flare lagi langsung aja kita akan buka seperti biasa Ayo dong banyak-banyakin dong SSR nya oke satu lagi aduh nggak lagi tapi bisa sih bisa di dalam itu bisa diubah nanti kita lihat dulu ya semoga ya bisa dapatnya ooooh 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 alhamdulillah waduh astagfirullah akhirnya dapat keeper waduh waduh terima kasih waduh kelab terima kasih banget ya Allah terima kasih waduh senangnya saya ya Allah hahah bisa nih bisa buat konten PVP ini ya waduh kemarin dibantai sama Sasaki ya kita ya karena keeper nya masih yang 2017 Oke, wah sip Oke, dapet lagi Apakah ini? Oh Waduh Lagi hoki ini ya Bapak, mantep ini pak Terima kasih kelap Waduh, akhirnya ya kelap ya Tahu aja ini ya Saya sudah mau berhenti main Langsung dikasih pemain-pemain Bagus nih ya kelap ya Oke, jadi disini ada Determined Interception Shark Tackle Sama juga ada Shark Dribble Waduh, bersyukur banget sih saya Waduh Terima kasih kelap Waduh, Alhamdulillah Wah, asik Wah, asik, 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 asik Wah, lumayan ini genzo-nya dong Aduh, genzo-nya ini loh Waduh, akhirnya safety zone Punya juga keeper safety zone Waduh, lega saya pak Oke, ini kita ke Timnya dulu Waduh, kisida dong Langsung kisida dong Yang dimau Kisida sama genzo Alhamdulillah Waduh Hmm Kelap ini tahu aja yang saya pengen ya Oke, jadi disini Wah Wah, yang pasti sih ini Ininya bakal saya ganti sih Siapa namanya? Si Ken-nya ya Jadi Ini kita short dulu Ke sini Ke most recent-nya dulu Oke, ini saya dapet genzo Ini pasti saya akan ganti Seperti ini Atau aboy yang saya ganti ya Si waksimatsu jadi cadangan aja Karena ya lumayan sih masih itu Dan ini agak susah sih ini ya Saya menentukan yang mana ya Hmm, kalau misalkan kisidanya nanti lebih tinggi Mungkinan ya kisida yang akan gantikan soda nih Saya gak akan pakai soda dulu nih Tapi bisa aja kisidanya saya jadikan di Apa namanya? Jadi Di babak kedua ya Saya mainkan di babak kedua ini Sodanya saya mainkan pertama aja awal-awal Untuk nyari score Atau sama dari Ininya Dari full power teamnya ya Oke sip Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton Jika kalian suka langsung aja Ditinggalkan like Di subscribe untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya Dan jangan lupa di share ke teman kalian Kalau disini saya udah ada coba Untuk 4 step Disini Japan National Team 97 Yang part 3 ini Dan sudah mendapatkan genzo wakabayashi Lalu ini ada kisida Dan tadi saya dapetin satu Ini misaki dupe ya Kalau begitu terima kasih banyak Sampai jumpa Dadah Waduh akhirnya punya keeper ya